PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Ya ampun mas Kok sampe segitu nyat sih sama cewek Padahal aku baru kenal Menggatoh Kok gara-gara kuburan ya mas Makanya mas Jai kayak gitu Makanya dia cari-cari cewek Mungkin mau dinikahin lagi Kalau yang namanya suami udah cinta Mau gak punya anak, mau punya anak tetep cinta lah Tapi kenapa mas Jai begini? Kok tidak bener? Ya udah gini aku tuh masih sendiri mas Tapi aku sempet cerai sama suami aku Gara-gara aku keguguran dua kali Jadi suamiku setelah itu berubah kasar Jawabannya apa? Aku udah cerai sama suami aku Gara-gara aku udah dua kali keguguran Dan dia mulai kasar sama aku Aduh jadi Kasian juga ya kamu tuh Padahal maaf nih ya Kalau aku jadi cowoknya Aku gak bakal ngasarin kamu Masa cowok secantik gini Ada berani sih ngasarin Gak gitu mas Padahal dia itu berubah Semenjak aku udah sering keguguran Berarti status kamu sekarang janda dong? Iya sih status aku janda Berarti kalau aku janda Aku gak bisa ya? Ya udah gak apa-apa kalau gak bisa Biar aku pergi aja gak apa-apa Kan belum bilang apa-apa kamu duduk dulu Yuh duduk Duduk kamu duduk dulu Santai Jangan kan kamu keterima kerja Jadi pasangan untuk aku aja Aku terima kok Boleh tanya gak? Tanya apa? Emang kalau kayak gini Kamu gak ada yang marah? Ya gak ada dong Kan aku juga Duda Maksudnya aku muda kurang ajar banget sih Terus aku ini apanya Aku kan masih jadi istrinya mas Aku ditinggal istri aku karena Aku tuh gak bisa ngasih anak ya Maksudnya aku kan Anak itu titipan Udah gitu dia selingkuh lagi Kau ngomongnya gitu sih? Ya itu mau terbalikin fakta Padahal tuh dia yang selingkuh sama cemua lain Bukan aku yang selingkuh Tapi Kamu gak kayak gitu kan? Gak kayak mantan istri aku itu kan? Ya gak mungkin lah mas Aku selingkuhin suami aku sendiri Ya gak mungkin lah mas Mas akhirnya sih Aku tuh yang selingkuhin suami aku sendiri Oh jadi Aku suami kamu Mau dijadiin suami kamu Gak gitu maksudnya Aduh Sebenernya Aku ini pertama kali kamu masuk aja Aku tuh udah kayak ngerasa Beda gitu Dalam ruangan ini kayak Andem aja bawaannya Keterlaluan banget sih mas Jai Berdiri sebentar deh Berdiri Nah berdiri disini Coba kamu muter ke Muter Oh gini 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 Maaf Muter Nah Ih kamu cocok deh Jadi calon aku Tapi Sampai sekarang kita belum tau mas Si tata-tata itu siapa Sebenernya Yang ngechat Chata sama suami kamu Iya yang sempet aku capture Oke gini Boleh nanya lagi gak mas Soal cowok Aku dulu pernah nemuin chat suami aku Yang dulu tuh mantan suami aku Terus Namanya Kiki Kan Kiki bisa cewek Bisa cowok Terus chatnya mas Sera-masera gitu Emang cowok tuh suka gitu ya Suka ganti-ganti nama di Handphonenya Eh mas Aku boleh tanya gak sama kamu Tanya apa Jadi gini Pantan suami aku tuh kan Aku pernah lihat tuh di handphonenya dia Jadi kayak chat-chatan Namanya tuh di band Namanya tuh Kiki Kiki tuh kan bisa cewek bisa cowok Ya betul Emang kalo cowok itu Kalo selingkuh suka kayak gitu ya Oh Sama tuh Temen aku juga begitu Jadi dia punya selingkuhan Kalo gak salah tuh namanya Tata Emang Tata itu siapa? Gatau sih temen aku itu Bukan aku Temen aku Makanya kan tadi kamu cerita sama aku Aku pun punya cerita buat kamu Bukan berarti bener emang Tata itu selingkuhannya mas Dia lagi nyeritain diri dia sendiri berarti kan Iya dia tuh nyeritain diri dia sendiri Oh iya Aku boleh gak sih tanya satu lagi ke kamu Tanya apa? Kamu mau tanya berkali-kali gak masalah Kamu ngangnya selingkuhan gak sih? Masa aku selingkuh sih? Ya kan? Mana mungkin Selimut tetangga Besar itu Buku Dalam kediminan Malam malam panjang Gini disini Lalu balikin lagi ke masalah interview masalah kerajaan Jadi gimana pak? Gimana apanya? Ya gimana? Ini Ya pokoknya Kamu Aku terima Besok tinggal ketemu HRD aku Masa kayak gitu langsung diterima kerja apaan sih mas Jay ini? Ya jangan semua pegawainya digituin lagi sama dia mas Aku yang mau nanya Gimana? Kamu mau? Mau apa? Ya mau gak jadi calon aku Kok gitu sih ngomongnya mas? Penggoda jadi temen hidup Terus aku ini apa mas? Kamu liat mataku Kamu percaya sama aku Kalau aku bakal setia sama kamu Tiba-tiba mantan bosnya yang tadi yang katanya gak ada hubungannya apa-apa Danteng labrak marah-marah Kok? Kok cewek itu dateng kesitu? Ngapain dia malu-malu Mantan bosnya Iya Ala-ala itu malah kacamata kan? Iya mas Kamu ngapain kayak gini? Enggak dia lagi interview Aku bisa jelasin dia lagi Interview? Iya lagi Interview kayak gini Lalu dia marah-marah Tuh Berarti pacaran Bener kan mas Berarti pacaran Tadi dia ngakut dia hamil kan? Dia hamil Nah berarti tespek itu Punya Gak jadi Dia emang punya suami tapi Nah Ayo 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 Terlaluan yang kamu gak tau Terima kasih Aku udah modalin bisnis baru kamu ini Kamu jangan gitu dong Jangan bahas-bahas kayak gitu Kan aku gak enak sama Yang interview gimana sih? Ya tapi terus juga kayak gitu Enggak ada interview kan boleh tanya sama dia Aku tuh udah bela-belain mau cerai sama suami aku Loh kok? Berarti bener kan mas? Aduh Bener Bener kalo misalnya Kamu selingkuhan dia Kamu hamil anak dia kan? Enggak Aku gak di inter Tadi kita udah juga denger Baru-baru masuk Lu bilang lu mau cerai suami lu Berarti lu Kamu mau nafik ya? Berarti bener kan kamu hamil anak dia? Bukan mbak Iya emang sengaja aku tau tespek itu Kerasa besi ini Maksud kamu apa? Naruh di tas-kas lo Jai? Kamu bisa lah Naruh di situ sih Aku biar Biar kamu tuh cerai sama istri kamu Kamu tuh perempuan Kamu tuh jahat-jahat jadi perempuan Kamu kan janji sama aku kan? Kamu mau cerain dia Tapi mana sampai sekarang aku tungguin Aku bisa jelasin Dengerin Dengerin Aku tuh nganggep kamu Kamu bos aku Kamu lah yang udah mau daluhin aku Aku terima kasih banget Gak bisa gitu Aku tuh sayang sama kamu Enggak 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 Aku bakal jelasin Dan lo berarti disana lo amil bener? Iya man Anak siapa? Bukan Anak suami aku Bukan anaknya Jai kan? Bukan Tapi kamu sengaja naruh itu semua tespek-tespek kamu Di tasnya Jai Karena Jai itu udah janji Mau cerain istrinya Dan kamu tuh nuntut aku kan buat cerain suami aku Aku gak pernah Lama suami aku di luar kota Kamu yang jagain aku Ya itu karena urusan kerja Wajar dong mas Ketika Enggak 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 Dan yang mengagetkan ternyata Jai bilang Kalau selama ini Enggak Tega ya kamu pokoknya sekarang Oke 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 Kamu jelasin mas Oke aku jelasin Pankah Jadi aku itu cuma manfaatkan kamu Biar aku punya bisnis baru Udah itu aja cukup Aku Aku udah jelasin semuanya Aku cuma sayang sama kamu Aku sama Panjang gak ada Terus Tata siapa? Tata Sebentar 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 Halo Apa Rina mau pulang kampung Enggak Enggak Tunggu Tunggu Aku ke rumah kamu Enggak Kita masih bertanya-tanya Tata itu siapa yang di chat Jadi Tata-tata ini tuh siapa? Karena Cewek yang tadi tuh udah bilang Dia udah sumpah-sumpah Dan gak mungkin Tata Dia gak mungkin Tata mas Berarti Tata ini selingkuhannya Mas Jai yang lain Jangan-jangan Itu nomornya Rina ya Dia pake nama Tata Tapi nomornya kamu gak kenal dong? Gak kenal mas Coba aja dulu Benar ini pasti nomor Rina dulu Ini dia pulang ke rumah Udah sebenernya lu tanya langsung aja deh Kita ikutin Dia pulang ke rumah Dan bener aja di rumah itu udah ada Rina sih Tentu rumah tangganya Dan ada Adiknya Kamu udah gak buat pak Kamu ngapain? Kamu ngapain dengan dia? Lu kok sesuap kolos ya? Lu tuh sebenernya bukan pembantu kan? Lu tuh emang selingkuhannya dia Yaudah bu Sekarang aku mau pulang aja Tapi sebelum aku pulang Aku mau kasih tau sesuatu sama ibu Oke kamu mau ngapain Maaf ya mbak Maaf dari tadi kamu di Fitnah terus Kamu di Sekarang Iya mbak Aku udah gak buat Fitnah terus Kamu mau ngomong apa? Coba ada apa? Ada informasi apa itu kamu bilang tadi sempat? Mbak Resta pernah bilang kan Yang tata-tata itu di WA aku Iya Emang itu ngomong kan? Sekarang aku bisa buktiin mbak Kalau itu bukan aku Coba mana? Coba gue Gue cek turn nomoran Oke Coba kamu telepon Telepon Bener bener Harus ditelepon Telepon langsung Apa? Telepon apa Oke kita akan telepon Orang yang Whatsappan sama suami lo Ujur aja mas Belum ketawalah mas Ya tapi telepon aja bukan telepon Telepon aja Nyamuk Dan ternyata Whatsapp yang atas nama Tata itu Yang sayang-sayangan sama si Jay itu Dia adalah Sorry sorry coba handphone lo Masih bunyi nih Nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa Tapi kok suaranya mungkin deket gitu ya Eh kamu nggak mau ngumpetin apa-apa kan? Disini bunyinya disini belakang Bunyinya belakang Eh Ternyata Ternyata ada handphone dua Jadi selama ini kamu Aku bisa jelasin Kamu bisa jelasin Kamu itu ada yang bagus ya Aku bisa jelasin Lu itu ternyata Aku punya alesannya mbak Astri Alesan apalagi eh Loh Aku bercewa sama kamu Aku nggak nyamuk Aku udah dudun-dudun gitu Gak taunya Itu pelakuan adikku sendiri Kamu ngomong ya Kamu main sama adikku mas Kamu kan terlalu agak Aku hamil mas Aku Aku sengaja Nggak kasih tau kamu mas Buat adikku Bersari kita Aku sakut bikin kamu kecewa Mas Nggak mau Mas Nggak mau Mas Nggak mau Mas Nggak mau Aku Kamu kan tiga bulan lagi mau nikah Dek Iya Aku tau pak Pacar aku udah tali pernikahan kita Pak tau Iya kak Iya pak tali pernikahan Aku Aku Udah mas Aku Nggak bisa kayak nyoba sama kamu Mas Aku Nggak bisa lagi balik Ayah sama kamu Dengerin aku dulu Kalian berdua tuh udah nge-adatin aku Aku tau aku salah Ya aku tau aku salah Aku tau aku salah Aku tau aku salah Aku Aku nggak pernah berhatiin kamu Aku kurang sayang sama kamu Tapi aku itu sebenernya sayang sama kamu Kau Tak akan Pernah Rasa Bener kak aku cuma nyaman sama kajak aku Nggak ada diat nge-rebut kajak untung dari kakak Terus nyaman sama suami aku Karena di saat kamu wancur cuma ada dia kak Bahkan kamu nggak tau Oke Jadi intinya adalah Lu punya panjang Lepasnya nikah tiga bulan lagi Dan kia batalin pernikahan Aku Batalin pernikahan Terus kamu curhatnya Kenapa nggak curhatnya sama kakak kamu Karena kakak kemarin sih ikut mas Nggak ada waktu Aku nggak bisa curhat sama siapa-siapa kecuali kajak Tapi kenapa Jay masih memanfaatin kesempatan ini sih Jay? Ya udah Mungkin lain kali Bukan suami lebih-lebih perhatiin istri Perhatiin istri Dan nggak boleh perhatiin adik kamu Terima kasih ya pak Bu Lina pulang kampung ya Nggak usah dikita kamu Nggak usah pulang Nih tak usah sama kamu Selama ini aku udah pinta kamu Sekarang kamu masuk aja Terima kasih Ya kalian semua baik-baik aja Udah udah Mas makan siapun Maap bapak Kalau selamat-selamat Kaya Tidak 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 Tidak